Salam sukses Situasi proses DMK atas pengajuan gugatan sengketa pilpres yang dilakukan oleh Kubu Paslon nomor urut 1 yaitu Anies Muhaymin dan Kubu Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud Semakin hari semakin memanas Kembali lagi kali ini saya akan mengulas soal debat panas antara Refli Harun, Oto Ahasibuan, Muhammad Khaudari, dan Adi Prayitno Karena selalu Refli itu lagi dan lagi ngomongnya ini yang malah membuat situasi politik yang juga ikut semakin keruh dan bahkan terkesan sedang mendesain sesuatu agar terjadi kegaduhan Coba kita cek dulu videonya Petitum kita atau permintaan kita tidak hanya Gibran yang didiskualifikasi Permintaan pertama ini adalah didiskualifikasi pasangan 02 secara keseluruhan Baik Capres maupun Cama Pres Mendesak agar yang berwenang mendiskualifikasi 02 Lah, kalau mau mendiskualifikasi dari kemarin-kemarin Ini udah menang Kalau mendiskualifikasi setelah menang artinya apa? Lagian siapa yang berwenang melakukan diskualifikasi? Tapi sebagai alternatif setidak-tidaknya Gibran Karena Gibran kami anggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden Gibran tidak memenuhi syarat saya kira itu sangat tidak tepat Karena apapun yang terjadi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah bersikap final, final, and bonding Tapi pemungutan suara ulang itu dua hal yang berbeda Perbedaannya bagaimana? Mungkin bisa jelaskan kepada publik Kalau pemilu atau pilpres ulang itu berarti diulang dari tahap awal Kampanye, pendaftaran, dan lain sebagainya Sementara kalau pemungutan suara ulang Hanya pemungutan suaranya saja yang diulang, pencoblosannya Pemilu ulang itu kan nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk Oke, kita pemilu ulang Pertama kan harus ada pembuktian dulu atau alasan dulu kenapa diakon pemilu ulang Dan sepengetahuan saya, pemilu ulang itu dasarnya harus berdasarkan TPS Nggak bisa ngomong makro gitu Pemilu serantak diulang itu nggak bisa Kita harus bicara TPS mana yang mau diulang dan pelanggaran apa yang terjadi di situ Bahwa kami ingin menyampaikan Bahwa sebenarnya permohonannya itu cacat formil ya Cacat formil, cacat prosedural Kenapa? Karena salah kamar nih, salah kamar Mulai dari soal pencalonan Gibran Buktinya putusan MK, putusan DKPP Semua ahli hukum tata negara mengatakan bahwa itu legal Secara hukum tidak bersifat final Dan Gibran bisa mencalonkan diri Soal ada pro kontra di dalamnya Kalau saya selalu mengatakan Kalau dari kacamata saya itu adalah pengadilan Terhadap norma yang berlaku bagi semua kalangan Kemudian juga terkait soal bansos misalnya Terkait dengan pengarahan aparatur desa Dan lain sebagainya Jadi hal-hal yang dalam teori berpemilu Mengatakan bahwa Pemilu ini menjadi tidak konstitusional Pemilu ini salahnya justru disitu Seharusnya kalau di MK itu Yang dipersoalkan itu Hanyalah soal persoalan keselisihan Hasil pemilu Kalau mengenai proses Soal itu pelanggaran-pelanggaran Bansos dan sebagainya Itu seharusnya dilaporkannya itu Diadukannya itu ke bawah selu Menurutnya pelanggaran-pelanggaran yang ada Itu di bawah selu Nah kalau sudah mereka ke bawah selu Ya sudah selesai Tapi kalau mereka tidak ke bawah selu Ya tidak bisa kita diatakan Terlibatan Presiden Jokowi Cawi-cawi Presiden Jokowi Kemudian dengan Seperti intimidasi Kemudian pengerakan Mobilisasi Kemudian prok barrel ya Politik gentong babi Itu menurut saya Semua menjadi bukti yang kuat Untuk pemilu ini Dibatalkan untuk 02 Dan diulang untuk 01 dan 03 Jadi seharusnya Yang dipersoalkan itu Di dalam promoninya itu kan Mengenai ada pelanggaran-pelanggaran Termasuk TSM Yang semuanya itu adalah Dalam proses Pemilu gitu ya Nah Jadi Menurut undang-undang pemilu Kalau persoalannya itu adalah Mengenai soal proses Pemilu Tentang pelanggaran-pelanggaran Itu seharusnya Ranat daripada bawah selu Jadi mereka harus lapor dulu Ke bawah selu Iya kan Apa Tuntutan Presiden Jokowi agar Mundur Atau dimakzulkan Ya Apa yang memang semudah itu Kita tahu bahwa ini semua proses Harus kembali kepada DPR Iya kan Dari DPR dibawa ke Mahakamah Konstitusi Lalu dibawa ke MPR Nah kalau kita bicara kekuatan politik Pada hari ini Mayoritas bersama dengan Pak Jokowi Kita Tidak hanya bicara mengenai Angka Karena angka itu kan Didapat dalam sebuah proses Yang kami dalilkan Curang Terutama Keterlibatan Presiden Jokowi Kalau kita tegakkan Prinsip yang Luber dan judil Maka banyak sekali Pelanggaran-pelanggaran Terhadap prinsip bebas Jujur dan adil Terutama Keterlibatan Presiden Jokowi Dalam memenangkan Paswan itu semua Nah itu Sedangkan yang bisa Di proses Di MK itu Adalah Mengenai sengketa Selisih Sengketa perperluan suara Selisih Hasil Hasil Semilunya Pokok permohonan mereka ini Sama sekali Tidak sesuai Dengan apa yang diatur Di dalam PMK itu Tidak sesuai Dengan apa yang diatur Dalam bentuk penilu Jadi kalau di pengadilan Disilahnya ini NO ini Disilahnya gitu ya Jadi tidak memenuhi Syarat sebenarnya Tidak memenuhi Tidak Tidak apa Cacat Procedural Cacat formil Ya tapi yakin kami Bahwa itu Akan tidak diterima Atau Ya akan ditolak Tidaknya tidak diterima lah Permohonan itu Karena cacat Procedural Permohonannya itu Sudah cacat formil Jadi disitu aja Mungkin sudah Sudah gugur Nah sebenarnya Kalau partai politiknya Sudah selesai Tetapi relawan-relawan Ini kan masih Mendahalkan yang punya Hak untuk melakukan protes Pengusung kan Pengusung bukan pendukung MK bisa melihat bahwa Pemilu ini sudah Hancur-hancuran Keterlibatan Presiden Istana dalam pemilu ini Membuat pemilu Sudah tidak lagi Konstitusional Ketika Presiden Jokowi Menitipkan dalam Tanda putih Putra yang untuk menjadi Calon wakil presiden Maka disitulah Presiden kemudian Bergerak habis-habisan Untuk memenangkan Paslon 02 Termasuk Mengerahkan Resorsis negara Terkesan sama saya Bahwa ini orang semuanya Mau enaknya aja Gak mau berjuang Gak mau capek-capek Maksudkan Jokowi Supaya pemilu batal Politik tuh kan gak bisa begitu Politik tuh kan harus kerja Satu dan tiga khususnya Menduga bahwa Proses pemilu di 2024 ini kan penuh dengan Kecurangan Ada intimidasi Mobilisasi Bansos dan seterusnya Saya kira publik sudah lama Mendengar ini Tinggal bagaimana nanti Tinggal uji coba Apakah dugaan-dugaan itu Bisa diwujudkan Ataupun tidak Karena kalau kita ikuti Proses pemilu Secara langsung Terutama Pilpres Sejak zamannya SB 2004 Sampai sekarang Siapapun yang menang Jadi presiden Pasti dituduh Jadi kalau mau Jujur Ini bisa disebut sebagai Cacat bawaan Dalam tanda kutip Tapi ketika Ingin dibuktikan Baik di bawah selu Ataupun mahkamah konstitusi Itu tidak bisa Bahkan ketika 2019 Yang lalu kan Di Malaysia Bahkan saksi yang dihadirkan pun Tidak terlampau Qualified Mereka Merasa tidak terlampau Mengikuti secara detail Bagaimana proses Kucurangannya Inilah rumitnya Kenapa soal Dugaan-dugaan Kucurangan itu Sulit diungkap Itu yang pertama Yang kedua Kan publik juga bertanya Apakah kecurangan Di pemilu itu Hanya mungkin Dilakukan oleh Satu paslon Seakan-akan Paslon yang lain Ini suci Tidak melakukan Kucurangan Itulah Perdebatan Antara Tim Jubir Anies Muhaymin Refli Harun Tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan Pengamat Politik Muhammad Kodari Dan juga Pengamat Politik Adi Prayitno Yang membuat Tensi politik Kita semakin Memanas Kita sudah Melihat bersama Secara faktual Melalui Video ini Yang Sebegitunya Seorang Refli Harun Tiada Sorotan Media Tanpa Mengamuk Jujur saja Sebenarnya Saya sendiri Sudah bosan Melihat amukan Refli Yang sangat Tidak kreatif Seolah Ini hanya Sebuah Drama Yang alur Ceritanya Dari awal Sampai sekarang Masih sama Seperti itu Itu aja Saya setuju Banget Dengan Sentilan Mantan Politisi Senior Senior dari Nasdem Yaitu Bung Sulfan Lindan Yang mengatakan Bahwa Orang yang layak Mengajukan Tuntutan Tuntutan Yang mewakili Partai Adalah Seharusnya Orang Yang berasal Dari Partainya Yang mengusungnya Jadi bukan Orang yang Mendukungnya Nah Ini Seorang Refli Harun Yang bukan Orang Dari Partainya Sebagai Orang yang Mengusungnya Tapi ini adalah Orang luar Yang cuma Sebagai pendukungnya Saya melihat Memang Dalam hal ini Refli Seolah-olah Benar-benar Sedang Memainkan Sebuah Drama Dengan Memanfaatkan Momen Ini Sebagai Momen Yang kebetulan Refli Sebagai Jurubicara Dari Timnas Amni Timnas Anis Mohamin Momen Ini Juga Dijadikan Rasanya Menurut saya Sebagai Pelampiasan Atas Istilah Ekstrimnya Sebagai Momen Balas Nidam Atas Kekecewaannya Terhadap Pemerintahan Dimana Sebelumnya Refli Pernah Dipercaya Oleh Pemerintahan Jokowi Jika Untuk menjadi Komisaris Utama Di Salah Satu Perusahaan BUMN Di bawah Naungan Erick Tohir Tapi Saya Tidak Tau Akhirnya Kenapa Yang jelas Mungkin Kinerjanya Akhirnya Refli Dipecat Dan Sebelumnya Kita ketahui Bersama Bahwa Refli Bisa Dipercaya Untuk Duduk Di perusahaan BUMN Itu adalah Menurut Saya Tidak Lebih Dari Upah Yang Saat itu Refli Adalah Sebagai Bagian Dari Tim Sukses Untuk Pemenangan Pasangan Jokowi CK Pada Tahun 2014 Mudah-mudahan Kita semua Berharap Agar Refli Pelan-pelan Bisa Menyadarkan Diri Untuk Bisa Menjadi Bagian Dari Warga Negara Yang Menghargai Demokrasi Atas Semua Yang Menjadi Keputusan Rakyat Nah Demikianlah Ulasan Dari Video ini Terima Kasih Dan Salam Sukses Kekasih Video ini Arrang Yukari Jika Jika